Ya, kita akan menyelesaikan persamaan sederhana yang bisa diselesaikan hanya dalam beberapa langkah. Kita ambil salah satunya, contoh ini. X per 3 sama dengan 6. X per 3 sama dengan 6. Nah, sekarang persamaan yang ruas kiri dan bilangan yang sebelah kanan itu dua-duanya dikalikan dengan 3. Sehingga akan menjadi X per 3 kali 3 sama dengan 6 kali 3. Pertanyaannya adalah kenapa dikalikan dengan 3? Agar supaya ini menjadi bilangan tunggal. Oleh karena itu, pemilihan dikalikan dengan berapa untuk menyelesaikan persamaan ini, lihat saja berapa penyebut dari pecahan ini. Pecahan ini berpenyebut, pecahan X per 3 berpenyebut 3. Sesudah kita kalikan dengan 3, ini juga dikalikan dengan 3 karena sifat persamaan adalah akan tetap nilainya kalau dikalikan dengan bilangan yang sama. Bilangan yang samanya di sini berapa? Ini 3 dan juga 3. Kemudian kita lanjutkan, X per 3 kali 3 adalah X 6 kali 3 adalah 18. Lihat. Jadi tidak sulit. Mungkin yang harus kita berpikir adalah pengalinya ini ya, pengalinya. Pengalinya adalah, lihat saja ini. Lihat penyebutnya. Nah, kalau penyebutnya selain 3, ya pakai pengali itu. Contoh lain misalnya yang ini. Sebelah sini. N per 5 sama dengan 1,2. Nah, dari contoh ini kita bisa tahu bahwa pengalinya itu yang mana? Ini dia pengalinya. 5. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa N per 5 kali 5 itu sama dengan 1,2 juga kali 5. N per 5 kali 5 adalah N. 1,2 juga kali 5 adalah 6. Jadi langsung didapat nilai N-nya itu 6. Kemudian, contoh lain misalnya. Contoh lain. Di sini. 6 sama dengan A per 2. Pengalinya yang mana ini? Pengalinya ini. Jadi, walaupun dia berada di ruas kiri atau ruas kanan, itu sama saja. Lihat saja penyebutnya ini. 2. Berarti, kita akan klikkan 6 kali 2 sama dengan A per 2. Itu ya. A per 2 kali 2 kali 2 ini. Kali 2. Sehingga, 6 kali 2 itu 12. Kemudian, A per 2 kali 2 itu A. Sehingga didapat nilai A-nya itu 12. Jadi, baik bentuknya variable itu di kanan, atau variable itu di kiri, itu sama saja. Sekarang pertanyaannya mungkin begini. Apakah benar untuk cekingnya, kalau X per 3, ini yang nomor 1 tadi. Kalau X per 3 sama dengan 6, maka X-nya 18. Maka, cekingnya begini saja. 18 ini, kita masukkan, substitusikan ke X yang di sini. Jadi, Pak Yu tulis di sini. Masukkan ke sana. Dari X per 3 sama dengan 6. Kemudian, X-nya kita ganti ke 18. Apakah 18 per 3 itu sama dengan 6? Apakah? Ya. Dan ternyata, 18 per 3 itu 6. Kemudian, cek yang ini juga sama. Seperti itu. N per 5 sama dengan 1,2. Sehingga didapat, N-nya itu 6. Sekarang kita coba. Untuk cekingnya, dengan cara. 6 ini, kita substitusikan ke N. Karena nilai N itu 6. Sehingga dari persamaan N per 5 sama dengan 1,2. N-nya kita ganti dengan 6. 6 per 5, apakah sama dengan 1,2? Kita lanjutkan. 6 per 5 itu 1,1 per 5. Apakah sama dengan 1,2? Ternyata, 1 per 5 itu adalah 1,2. Ini jadi, ruas kiri juga sama dengan ruas kanan. Sehingga, kita bisa simpulkan bahwa pekerjaan tadi itu benar. Itu nomor 1. Kemudian, ini nomor 2 tadi ya. Ini yang ini. Nah, sekarang bagaimana dengan yang nomor 3? Yang nomor 3, cekingnya seperti itu saja. Cekingnya itu juga seperti itu. Nomor 3, 6 sama dengan A per 2. 6 kali 2 sama dengan A per 2 kali 2. Sehingga ketemu A-nya itu 12. Kita lihat. Turunkan ini. Apakah 6 itu sama dengan A per 2? Nah, sekarang A-nya kita ganti dengan 12. Nah, 6 apakah sama dengan 12 per 2? Ternyata, ini sama. 12 per 2 adalah 6. Mudah ya? Ini adalah contoh-contoh persamaan yang sederhana dengan cara pekerjaan yang seperti tadi. Kita ulang dari atas. X per 3 sama dengan 6. Dua-duanya kita kalikan dengan 3. Tiga itu yang mana? Ini dari sini nih. Nah, ini tiganya. X per 3 kali 3 sama dengan 6 kali 3. X per 3 kali 3 adalah X. Sama dengan 18. 18 ini adalah 6 kali 3. Kemudian soal yang nomor 2, yang ini. Ini ya, nomor 2-nya. N per 5 sama dengan 1,2. Dua-duanya dikalikan dengan 5. Ini. Ini sebagai pengali. Sehingga akan menjadi N per 5 kali 5 sama dengan 1,2 kali 5. N per 5 kali 5 adalah N. Dan 1,2 kali 5 adalah N. Sehingga didapat di sini N-nya sama dengan 6. Nah, setelah di cek. Setelah di cek. Setelah di cek, ternyata juga benar. N per 5 sama dengan 1,2. Sekarang N-nya diganti dengan 6. Menjadi 6 per 5 sama dengan 1,2. Apakah benar? Kemudian, ternyata 6 per 5 adalah 1,5. Sama dengan 1,2. Apakah sama dengan 1,2? Dan ternyata ini benar. Jadi kalau begitu, pekerjaan tadi adalah benar. Sekarang yang nomor 3. Nah, ini. Ini yang nomor ketiga. Kita lihat. 6 sama dengan A per 2. Nah, sekarang variabelnya itu boleh di sebelah kanan. Boleh juga di sebelah kiri. Tidak apa-apa. Itu mengartikan sama saja. Kalaupun yang di atas tadi ini. 6 ditulis di sini, di sebelah kiri. Kemudian, X per 3 di sebelah kanan. Itu juga sama saja. Nah, kita ulang. 6 sama dengan A per 2. 6 kali 2. 2 itu ini, pengalinya. Ya. Itu. Sama dengan A per 2 kali 2. 2-nya ya ini tadi. Ya. Kemudian didapat. 6 kali 2 itu 12. Sama dengan A. A itu karena A per 2 kali 2. Maka akan didapat. 6 sama dengan A per 2. Kemudian. 6-nya sama dengan 12 per 2. Karena. Ya. 12 per 2 sama dengan 6 ini. Ini cekingnya seperti begitu. Setelah didapat. A-nya itu 12. A-nya ini diganti juga ke sini. Ya. Ganti 12. Karena A-nya sama dengan 12. Begitu. Penyelesaian sederhana. Persamaan. Simple. Yang sederhana. Terima kasih. Semoga berguna. Semoga berguna. Semoga berguna. Semoga berguna. Semoga berguna.